Oke, baik kita ketemu lagi. Jadi di video sebelumnya Anda sudah menyiapkan dulu proyeknya agar dirubah menjadi Godova, kita add platform Android dan kita coba running lewat emulator. Nah sekarang kita akan mencoba menggunakan kamera plug-in. Pada intinya kamera plug-in untuk mampu mengakses hardware kamera dan mengakses picture library yang ada di dalam smartphone Anda. Oke, untuk itu Anda perlu menginstall terlebih dahulu plug-innya. Jadi Anda masuk ke folder movie project, Anda ketik Cordova plug-in at Cordova plug-in camera. Oke, tunggu beberapa saat. Kalau Anda cari itu ini ya, Cordova plug-in camera. Kalau Anda cari di MPMGS dan di dalamnya ada contoh-contoh penjelasan cara installnya gitu ya. Dan ada cara pakainya dan ada penjelasan cara yang ambil gambar dan sebagainya. Jadi helpful banget, Anda tinggal ikutin saja. Oke, selesai plug-in kameranya, tuntas, terinstall. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah menambahkan Cordova JS di dalam indeks HTML Anda. Jadi ini saya akan copy. Oke, Anda buka indeks HTML. Double-klik. Nah, ini di paling bawah. Di paling bawah indeks HTML sebelum saya cek dulu ya. Ya, sebelumnya ini ya. Di sini kali. Nah, tambahkan script type text JavaScript Cordova JS. Oke. Nah, mungkin Anda wondering. Kalau Anda lihat di www atau di manapun, di JS, itu nggak ada yang namanya Cordova.js. Ya, sama sekali nggak ada. Nah, kenapa ditambahkan? Karena Cordova JS ini akan otomatis diproduksi, di-generate pada saat runtime, pada saat kita build, kita run. Untuk Cordova JS ini secara khusus merupakan JavaScript yang digunakan untuk menghandle API plug-in, menghandle sebagai jembatan dengan plug-in-plugin yang gunanya untuk mengakses hardware dari smartphone kita ya. Jadi, jangan bingung di mana Cordova JS hanya diciptakan pada saat gitaran. Oke. Kalau Anda mau pakai kamera, Anda harus mengisikan berbagai macam permission di dalam manifest Android. Tadi kita sudah lihat caranya, cara pakainya. Ya, pertama adalah Anda tambahkan permission kamera, kedua hardware kamera, kemudian ketiga adalah permission untuk membuat file ke dalam hardware. drive smartphone Anda. Jadi, ini Anda buka lagi yang namanya manifest, masuk ke platform Android, app, srj, main, Android manifest. Ya, ini ya. Dibuka, double-click, dan Anda taruh di paling atas yang nggak masalah ya. User's permissions, Android permission camera, user's features, Android hardware camera, user's permissions, Android permission write external storage. Itu yang perlu kita tambahkan. Oke, selanjutnya, untuk dokumentasi lengkap, cara penggunaan kamera plug-in ada di NPMGS atau di GitHub. Karena ada banyak ya fitur-fitur kamera plug-in yang bisa Anda manfaatkan. Oke. Misalkan apa, saya mau jepret pakai kamera selfie, saya mau jepret pakai kamera belakang, saya mau matikan autofocusnya, saya mau menerangkan gambarnya, itu ada semua. Oke. Nah, di sini kita mau coba ya, menangkap gambar menggunakan kamera plug-in ini. Oleh karena itu, tambahkan sebuah, apa namanya, tempat atau button untuk mengambil gambar. Button sekaligus tempatnya. Jadi, kalau Anda lihat di HTML ini, ada IMG di sini. IMG poster pic. Ada SRC yang dikosongin. Ini gunanya untuk menampung gambar yang ditangkap lewat button ambil foto ini. Ini saya akan copy. Lalu saya akan buka edit movie HTML. Di www. Edit movie HTML. Saya cek dulu di bawahnya homepage. Overview. Oke, di sini ya. Ada LI ya. LI, buka, LI, tutup. Nah, di sini. Ctrl V. Aduh, ini. Oke, sebentar. Saya rapikan dulu. Oke, ya. Oke, deh. Ini saya akan tap, 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 tap. Ya. Sekali lagi, ada IMG poster pic ID-nya, dan ada button pic untuk mengambil gambar. Nanti hasil gambarnya akan dipasang ke poster pic. Oke. Kode program untuk menjalankan kamera smartphone adalah navigator.camera.getpicture, dan ada dua callback function. On success akan dipanggil, fungsi on success akan dipanggil, kalau sukses, on fail akan dipanggil, kalau fail gagal, ya. Options itu ada macam-macam konfigurasi yang bisa kita kirimkan untuk mengatur pengambilan gambar. Oke, kita akan meng-copy ini, ya. Button pic ini. Di mana Anda copy ini, nanti itu Anda latakan di app.js, di edit movie yang pasti. Jadi, Anda coba search dulu, edit movie. Nah, ini dia. Edit movie, di dalam sini, entah di mana, terserah. Mau di bawah, di atas, terserah. Saya akan latakan di atas saja. Di sini, ya. Control V. Nah. Mari perhatikan programnya, saya jelaskan satu per satu. Oke, ini sepertinya ada... Sebentar ya, saya cek dulu. Saya cek dulu. Oke, ini pertama ini bla-bla-bla-nya ini Anda hapus dulu, ya. Bla-bla-nya Anda hapus dulu, ya. Nah, karena Freebook 7 di sini menggunakan single dollar, ya. Single dollar, maka di sini kita hapus dollarnya diganti satu. Program ini maksudnya adalah dia mendengarkan button pic-nya ketika diklik, ya. Apabila button pic-nya diklik, maka panggil navigator, kamera.getpicture untuk menjalankan akses ke kamera hardware, ke kamera, aplikasi kamera di smartphone Anda. Dan akan ada function on success, Anda bisa lihat di bawah, yang akan dipanggil kalau pengambilan gambarnya sukses. Dan function on fail, yang akan dipanggil apabila fail. Dan Anda bisa setting beberapa hal, quality, JPEG quality 100%, ya. Target width-nya adalah besar ukuran gambar, destination-nya, source type-nya, encoding type-nya, JPEG, media type-nya, picture, dan seterusnya. Seterusnya, Anda bisa tambahkan berbagai macam opsi di sana. Oke, dan apa yang terjadi kalau sukses, ya. Oh ya, sebelumnya ini ada keterangan tentang source type, ya. Picture source type di sini kita pilih dot camera, yang artinya take picture from camera. Jadi, gambar yang diambil itu sumbernya bisa dari galeri foto, kodenya 0, atau kamera, kodenya 1, ya. Atau save photo album, yang kodenya 2. Nah, success and fail. Kalau sukses, kita tampilkan gambarnya ke image data. Nah, Anda bisa lihat, success on success ini, dia ada sebuah variable atau parameter yang dipasingkan di dalam fungsinya, ya, image data. Ini sebenarnya adalah base64 data. Jadi, gambar yang dibuat string, yang dikonversi menjadi base64, menjadi kode base64, bentuknya string panjang dengan huruf aneh dan acak, begitu ya. Dan biasanya kita bisa lempar ke suatu platform untuk dirender menjadi gambar. Contohnya kita lempar ke browser, maka kita bisa gunakan perintah khusus untuk merender string base64 ini menjadi gambar. Jadi, hasilnya base64 ini kita langsung render ke dalam poster pick, ya, ke dalam source-nya poster pick. Oke, jadi, source-nya poster pick ini selain file, Anda bisa gunakan base64. Hati-hati, ketika copy paste ini, petik tunggalnya diperbaiki dulu. Oke, ya, selesai. Nah, data image, jpeg, list 64, poster pick. Ya, kalau gagal, tentu saja kita ada satu parameter message, ya, penyebab gagalnya apa, kita bisa tampilkan alert. Oke, jadi, kalau Anda lihat di sini, sebenarnya tidak ada gambar yang tersimpan di smartphone Anda, karena return value-nya langsung kita tampilkan ke dalam, apa namanya, ke dalam poster pick-nya. Oke, kita akan tes, oke, kita akan, kayaknya sudah oke nih, kita akan coba build lagi, teman-teman. Oke, ok, ok, dova, run, android. Tunggu beberapa saat, hingga nongol di emulator saya ini. Baik, mari kita lihat hasilnya. Edit movie itu ada di dalam new movie, ya, kemarin. Jadi, kita akses new movie, kemudian kita tambahkan judul, kemudian homepage, kemudian overview, review, kemudian release date, lalu kita submit, masuk ke server, sukses tambah data, dan di situ ada poster img ini, ya, img kosongan, dan ada ambil foto. Kalau ambil fotonya ditekan, maka Anda bisa akses, apa yang namanya ini, demi, ya, demi seolah-olah kita punya kamera di emulator, ya. Ini sebenarnya Anda bisa menggerakannya, alt, W, A, S, D, yang Anda bisa gerakan, ya. Jadi, Anda bisa pura-puranya, ini ya, berjalan-jalan di apartemen, untuk menjepret gambar, begitu ya. Ini hanya simulasi aja, oke, simulasi untuk pengambilan gambar lewat emulator. Tekan tombol kamera ini, klik, maka centang artinya Anda setuju dengan gambar ini, silang, batal, dan ini adalah untuk mengulangi pengambilan gambar. Centang, dan kembali ke app, ke app Anda, dan Anda lihat, B64 stringnya, dirender ke dalam img source-nya. Jadi, ini hasil akhirnya, oke. Silahkan dicoba, kita lanjutkan ke tutorial berikutnya.